Bab 2080 yang kuinginkan adalah keberuntungan dan bakatnya. Aura hantu yang mengerikan menyebar. Mereka langsung menyerang sosok di udara. Anissa memimpin di depan. Namun, ketika mendekat, dia tertegun. Sosok di depan perlahan-lahan berubah dan akhirnya menjadi sangat ramping. Dia mengenakan setengah topeng emas. Itu menutupi separuh wajahnya. Pada saat ini, dia perlahan berbalik, menatap lurus ke arah Anissa tanpa ekspresi apapun di matanya. Saat Anissa melihat sosok ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Raut wajah Hoin dan orang lain yang mengikutinya berubah dengan liar. Raja kematian. Sosok yang keluar ternyata adalah Raja kematian. Setiap orang yang hendak mengambil tindakan ketakutan setengah mati saat ini. Di tengah-tengah, aura agung yang menyelubungi tubuh Anissa perlahan-lahan mulai melemah. Dia segera berlutut di depan Raja kematian dalam kehampaan, lalu berkata, Hormat kepada Raja kematian. Aku tidak tahu bahwa Raja kematian keluar dari ngarai fusi. Aku pikir Jowin yang keluar. Maaf menyinggung Raja kematian. Aku harap Raja kematian bisa memaafkanku. Orang-orang lainnya setengah berlutut di tanah. Raja kematian hanya memandangnya dalam diam. Dia sepertinya tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Namun, hanya melihatnya seperti ini, Anissa merasa tubuhnya akan roboh. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menarik nafas. Berhubung dia berada di udara, matanya menatap ke ngarai fusi. Tiba-tiba, dia melihat vitalitas yang menakutkan dan menakjubkan perlahan melayang keluar dari ngarai fusi. Tidak lama kemudian, sosok tak sadarkan diri Jowin muncul di antara matanya. Jowin. Anissa terkejut. Segera, dia memikirkan sesuatu lagi. Pupil matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Jowin tidak diragukan lagi sedang koma. Vitalitas agung ini mengingatkannya pada sumber hidup. Ini adalah benda unik milik Raja kematian. Dengan kata lain, Raja kematian secara pribadi pergi ke ngarai fusi dan menyelamatkan Jowin. Memikirkan hal ini, Anissa merasa kulit kepalanya akan meledak. Dia berlutut di udara, tidak berani bergerak sama sekali. Apakah semua penguasa hantu di bawah fusi diutus keluar? Melihat semua orang, Raja kematian bergumam, sepertinya kalian benar-benar ingin membunuh Jowin. Ya. Perintah yang diberikan oleh Raja kematian adalah selama Raja hantu tidak mengambil tindakan, tidak ada persyaratan lain. Ucap Anissa dengan berani. Ya. Jawab Raja kematian dengan tenang. Anissa tidak berani melihat ke atas. Setelah Raja kematian merenung sejenak, dia memandang Anissa dan berkata, Kamu sangat ingin membunuhnya, demi putramu, kan? Anissa masih belum berani menjawab. Raja kematian memandang Anissa dengan acuh-ta'acuh, lalu berkata dengan tenang. Aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhnya. Wajah Anissa menjadi tidak yakin untuk beberapa saat. Faktanya, saat ini, pikirannya sangat berantakan. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan Raja kematian. Kenapa dia pergi menyelamatkan Jowin? Lalu, kenapa sekarang dia bilang ingin memberi dirinya kesempatan untuk membunuhnya? Namun, Anissa hanya bisa mendengarkan. Tidak lama lagi, tanah Hongmeng akan dibuka. Para jenius dari dunia bakat juga akan memasukinya. Kompetisi seleksi telah dimulai dari berbagai tempat. Raja kematian berkata, Kamu ingin membunuh Jowin demi putrimu yang payah itu. Kamu ingin dia menyerap jiwa murni Jowin agar bisa mewarisi keberuntungan dan bakat Jowin. Apa yang aku inginkan adalah bakat Jowin. Raja kematian berkata, jika putramu bisa mendapatkan bakatnya, aku tidak masalah membiarkan Ahe menikahi putramu. Tapi, dia tidak boleh mati di ngarai fusi ini. Ketika Anissa mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Dia mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah Raja kematian dan bertanya, lalu, apa maksud Raja kematian? Jowin akan berpartisipasi dalam seleksi Hongmang, Raja kematian berujar, Jika kamu bisa menemukan seseorang di bawah usia 5.000 tahun yang bisa membunuhnya, lakukan saja. Aku tidak akan ikut campur. Kemudian, Raja kematian langsung menghilang dari tempatnya. Yang juga menghilang di tempatnya adalah Jowin yang melayang di bawah. Ketika Anissa mendengar kata-kata Raja kematian, tatapannya menjadi tidak yakin untuk beberapa saat. Di kejauhan, Raja hantu kelahiran kembali menyekak keringat di dahinya. Seluruh tubuhnya tidak lagi terlihat panik. Dia menghela nafas perlahan, lalu berkata, Jowin, si brengsek ini, hampir membuatku dalam masalah besar. Jika kamu mati di sini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Kemudian, ada sedikit kebingungan dalam ekspresinya. Anissa berkata, aduh dunia baka makin melemah. Raja kematian terpaksa mempertimbangkan rencana Fauzi. Kalau tidak Anissa pasti sudah mati. Waktu berlalu cepat. Jowin bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Dia hanya merasakan bahwa pada titik waktu tertentu, dia merasakan kesadarannya kembali ke pikirannya. Dia membuka matanya dan melihat lingkungan yang asing. Sesaat sebelum sadar kembali, dia sepertinya memikirkan sesuatu, kemudian dia duduk dari ranjang dalam sekejap. Sudah bangun. Sebuah suara terdengar tidak jauh. Jowin kaget. Dia segera berbalik dan melihat ke arah itu. Saat melihat ini, dia tercengang. Dia melihat Russell duduk tidak jauh dari situ. Jowin mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Pada akhirnya, dia terlempar dan menderita sakit parah di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Itu adalah ruangan yang besar dan kosong. Di ujung ruangan, Russell sedang duduk di depan meja, memegang sebuah cangkir, entah apakah dia sedang minum arak atau tel. Melihat Jowin dengan ekspresi bingung di wajahnya, Russell menatapnya sambil tersenyum tak acuh. Dia berujar, Ini kota Ye, kamu masih hidup sekarang. Raja kematian pergi ke Ngarai Fusi secara langsung untuk menyelamatkanmu. Pada titik ini, dia tertawa sinis dan berkata, Nak, kamu sangat berani. Kamu berani melompat ke Ngarai Fusi. Di seluruh dunia baka, hanya Raja kematian yang dapat dengan mudah masuk dan keluar dari Ngarai Fusi. Aku bahkan tidak punya keyakinan bisa keluar dengan selamat dari dalam sanal. Aku tidak punya pilihan, jadi melompat. Jowin berkata dengan getir, Kamu baru saja mengatakan bahwa Raja kematian menyelamatkanku. Tentu saja, untuk menyelamatkan nyawamu, Raja kematian juga menggunakan sumber hidup sialan, coba kamu rasakan sendiri. Ujar Russell. Ekspresi Jowin sedikit bergerak. Dia segera menyilangkan kakinya dan memasuki kondisi penglihatan batin. Kemudian, dia benar-benar tercengang. Meskipun dia benar-benar tidak sadarkan diri, tingkat kultifasinya bisa-bisanya meningkat secara dramatis. Jalur keabadiannya sudah lebih dari 580 meter. Dia hanya sedikit kurang dari tingkatan alam puncak dewa sejati. Yang lebih mengejutkan Jowin adalah tubuh fisiknya. Setelah hancur berkeping-keping, berhasil menyusun ulang dirinya lagi. Berkat sumber hidup, kini tubuhnya telah mencapai tahap sempurna dari tubuh Hunyuan. Bab 2081 Demi Tanah Hongmeng Jowin keluar dari kondisi penglihatan batin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia mendonga dan menatap Russell. Tanyakan saja apapun yang ingin kamu tanyakan. Russell berucap dengan ringan, Aku punya lebih banyak waktu sekarang, jadi bisa menjawabmu perlahan. Jowin menarik nafas dalam-dalam, Lalu memandang Russell dan bertanya, apa tujuan Raja Kematian melakukan ini? Kenapa dia ingin aku tumbuh di bawah tekanan seperti ini? Russell menjawab, Demi Tanah Hongmeng Tanah Hongmeng Alis Jowin sedikit berkerut Ya, Tanah Hongmeng Pernahkah kamu mendengarnya? Tanya pedang hantu Aku pernah mendengar sedikit Ucap Jowin Tapi aku tidak tahu banyak Yang penting pernah mendengarnya Russell berkata, semua Kaisar Abadi membutuhkan batu kekacauan untuk menghindari Malapetaka Langit Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari belenggu jalan surgawi Malapetaka Langit datang setiap ribuan tahun dan setiap kali lebih kuat dari sebelumnya Bahkan, tingkat Kaisar Abadi pun pada akhirnya akan meninggal dalam Malapetaka ini Jadi, batu kekacauan sangat penting bagi Kaisar Abadi dan Dewa Agung Russell berkata, kekuatan tempur yang telah Karnu tunjukkan relatif kuat untuk seseorang yang berusia di bawah lima ribu tahun Berbicara tentang ini, Russell berkata dengan sedikit penyesalan Setiap kali kita melakukan perjalanan ke Tanah Hongmeng, dunia baka selalu sangat menderita Karena Dewa di dunia Dewa memiliki efek pengekangan yang kuat pada kita dengan mengandalkan teknik dan benih abadi mereka Jadi, setiap kali Tanah Hongmeng dibuka, batu kekacauan yang kami dapatkan di dunia baka adalah yang paling sedikit di tiga dunia Berbicara tentang ini, dia tersenyum pahit dan berkata, ini juga alasan hanya ada sedikit ahli tingkat Dewa Agung di dunia baka Itu karena banyak raja hantu yang mati dalam Malapetaka langit akibat kurangnya batu kekacauan Sebenarnya, kamu datang ke dunia baka pada awalnya hanya untuk urusan Ah He Meskipun Fauzi memiliki beberapa rencana, pada waktu itu, dengan kemampuan topeng ribuan wujudmu Tidak ada masalah besar untuk sampai ke kota Ye, ucap Russell Namun, setelah Raja Kematian melihat kemampuan bertarungmu di padang rumput angin jahat Dia mulai berpikir untuk menjadikanmu wakil dunia baka ke Tanah Hongmeng Itulah yang menyebabkan kejadian-kejadian berikutnya Dia ingin menciptakan lingkungan yang sangat menegangkan bagimu Hanya dalam keadaan seperti itu, kamu dapat mencapai terobosan dalam kultifasi Russell berkata, tentu saja, dia tidak ingin melihatmu mati Jadi dia membiarkan si Raja Hantu kelahiran kembali mengikutimu dan melindungimu Tapi, orang ini tidak dapat diandalkan Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa kamu akan begitu berani melompat ke Ngarai Fusi Russell berkata, untungnya, Raja Kematian telah kembali dalam beberapa hari terakhir Dia segera pergi ke Ngarai Fusi dan menyelamatkanmu Mata Jowin tiba-tiba bergerak Dia berkata, Raja Kematian ingin aku mewakili dunia baka ke Tanah Hongmeng Setelah mendengar tentang Tanah Hongmeng, Jowin memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan kuota ini Tidak disangka, Raja Kematian juga punya keinginan ini Sebelumnya begitu Russell berujar, tapi kuota Tanah Hongmeng di dunia baka ditentukan oleh pertempuran Kali ini, Raja Kematian hanya mendapat 32 tiket Dengan kata lain, aku perlu berpartisipasi dalam kompetisi ini Tanya Jowin dengan ragu Russell mengangguk dengan ekspresi rumit Melihat penampilan Russell, Jowin mengerutkan kening dan bertanya Mungkinkah ada perubahan lain? Yael, Russell menarik nafas dalam-dalam Lalu dia menatap Jowin sambil berkata Hei, masalah yang kamu temui di dunia baka memang salahku Awalnya, aku hanya meminta kamu datang ke dunia baka Untuk memenuhi janji pernikahan dengan Putri Suci Tidak kusangka, setelah kamu masuk, banyak masalah muncul Tapi, aku berjanji padamu, jika kamu mati di dunia baka Aku akan melindungi teman-temanmu dengan sebaik-baiknya Apa maksudmu? Mata Jowin bergerak Russell memandang Jowin dan berkata Untuk menenangkan Fauzi, Raja Kematian berjanji padanya Untuk memberinya kesempatan yang adil untuk membunuhmu Apa? Ekspresi Jowin sedikit berubah Untuk menenangkannya Jowin, tiga dunia ini tidak semudah yang kamu kira Pilar utama tiga dunia adalah para ahli di atas tingkat Dewa Agung Ucap Russell Dunia baka makin lemah Tapi juga mengendalikan siklus kehidupan dan kematian Ini memberikan tekanan besar pada dunia baka Terutama bagi Raja Kematian Setiap ahli tingkat Dewa Agung saat ini sangat penting bagi dunia baka Lalu, kenapa dia berani melumpuhkan putra Fauzi Demi ahel tanya Jowin Itu adalah bentuk peringatan Russell berkata Tapi, pada akhirnya Dia tidak benar-benar mengambil nyawa anak Fauzi Itu adalah cara untuk meninggalkan jalan keluar Raja Kematian menyukaimu Tapi yang sebenarnya disukai Raja Kematian adalah keberuntungan dan bakatmu Russell berkata Keberuntungan dan bakat ini selama ada Raja Kematian tidak peduli siapa yang memiliki bakat dan keberuntungan ini Orang itu bisa saja kamu Anak Fauzi Atau bahkan siapa saja dari dunia baka Tentu saja Raja Kematian juga ingin agar kamu terus berkembang di bawah tekanan Jadi dia memberikan Fauzi kesempatan yang adil untuk membunuhmu Karena itu, perjalananmu dalam seleksi Tanah Hongmeng kali ini akan penuh bahaya Russell berujar Kalau kamu mati Jowin akhirnya mengerti Dia berkata dengan getir Jadi, barang yang seharusnya milikku sekarang harus aku perebutkan dengan orang lain Jika aku mati Barang itu akan menjadi milik orang lain Makanya, aku tidak bisa membantumu Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Kematian Di dalam hatinya Russell berkata Kamu memenuhi janjimu dan datang ke dunia baka dalam waktu 30 tahun Tapi aku tidak melakukannya Aku tidak bisa melindungimu Mata Jowin menjadi tidak iaka tanda kurang lebih N untuk beberapa saat Dia ingin pergi ke Tanah Hongmeng Tetapi proses ini membuatnya sangat tidak nyaman Apakah dia berutang pada Raja Kematian? Jelas tidak berutang Meskipun Raja Kematian menyelamatkan nyawanya Jika Raja Kematian tidak mengambil topeng ribuan wujud miliknya Mana mungkin dia akan mendapat begitu banyak masalah Apalagi menghadapi jalan buntu itu Dia merasa, dia hanyalah ombak di atas ombak yang tak ada habisnya Di lautan tak berujung ini Tidak ada kemampuan untuk mengontrol kemana perginya Ini membuatnya merasa tidak nyaman Apakah ada pilihan lain? Tanya Jowin Russell menggelengkan kepalanya Apa Raja Kematian tidak takut aku akan memberontak setelah memasuki Tanah Hongmeng? Tanya Jowin Dia adalah penguasa dunia baka karena kamu mewakili dunia baka Lentu tidak takut ucap Russell Dia ingin mengendalikan jiwaku Tanya Jowin dengan mata bergerak Russell menggelengkan kepalanya lagi Dia berdiri dan berkata Saat kamu memasuki Tanah Hongmeng dan saat kamu keluar Semua ahli tingkat kaisar di tiga dunia ada di sana Kamu hanya bisa mengandalkan Raja Kematian untuk pergi dari empat kaisar dunia dewa Tri kecil untuk mengendalikan jiwa tidak akan digunakan Raja Kematian Jadi jangan khawatir tentang itu